Intro Ketika membahas tentang Berapa sebenarnya mujizat yang dimiliki Rasul itu Beliau sampai mengatakan jumlahnya seribu lebih Jadi Rasul itu diberikan seribu lebih mujizat Yang tidak diberikan kepada para nabi Kenapa? Apa alasannya? Karena diantara kehususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada para nabi Adalah Nabi diutus kepada seluruh manusia Beda dengan para nabi diutus kepada kaumnya saja Ketika para nabi diutus kepada kaumnya Maka mujizat yang diberikan pun Akan disesuaikan dengan adat istiadat kaumnya Contohnya Mujizat nabi Musa Adat istiadat kaumnya Di zaman nabi Musa mereka suka mempelajari sihir Sehingga mujizat yang diberikan kepada Musa Mirip-mirip sihir Tapi bukan sihir dia mujizat Di antaranya tongkat bisa menjadi ular Kemudian tangan dimasukkan ke pesak jadi bercahaya Kemudian dipukul tongkat ke lautan jadi terpelah Ataupun contoh yang lain Mujizat yang diberikan kepada Isa bin Maria Karena di zaman itu kan Zaman kejayaan perobatan Banyak ditemukan obat-obatan Sehingga mampu menyembuhkan banyak penyakit Maka di antara mujizat nabi Isa adalah Menyembuhkan penyakit Bahkan ada yang lebih hebat Bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Atau contoh mujizat nabi Soleh Di zaman nabi Soleh Orang suka mahat batu Ya kan dimasukkan mereka buat istana kan Karena mereka keturunan kaumat Jadi orangnya kuat-kuat, gede-gede Mereka membuat istana-istana dari batu Bukan untuk ditempati Hanya kegemaran saja Sehingga mujizatnya pun Ada mengait dengan batu Minta dikeluarkan unta dari batu Gitu ya Nah Kalau nabi SAW berbeda Nabi itu diutus kepada semua manusia Yang adat istiadatnya satu daerah Dengan daerah itu kan berbeda-beda Satu negara itu Dengan negara lain berbeda-beda Sehingga wajar mujizatnya itu bermacam-macam Ada yang berkaitan dengan masalah perobatan Ada yang berkaitan ya Semacam keanehan-keanehan Macam sihir tapi bukan sihir Mujizatnya Atau menghabarkan sesuatu yang gaib menjadi sebuah kenyataan Dan banyak lagi nanti kita akan kaji Pertama Kita urut dari mujizat nabi SAW Beristiwa Isra dan juga Mi'raj Ini mujizat besar bagi nabi Karena tidak pernah diberikan kepada para nabi yang lain Hanya nabi lah yang pernah di Isra Mi'raj Langit keempat ada Idris Langit ketiga ada Nabi Yusuf Langit kedua ada Harun dan ada Yahya dan Isa Langit pertama ada Jadi paling tinggi sampai langit ketujuh saja Tapi nabi SAW sampai ke Sidratil Muntah Ini kan mujizat besar Yang tidak dimiliki oleh para nabi Dan peristiwa Isra Mi'raj ini Adalah peristiwa yang luar biasa Karena di saat itu nabi SAW Sedang kesulitan berda'wah Bagaimana tidak di Mesir Di Mekah dia diusir Kemudian dia mencoba ke ta'ib Orang ta'ib pula kurang lebih dengan orang Mekah Mereka pun ganas juga melempari Rasul Sehingga Rasul SAW Sudah tidak ada tempat untuk berda'wah Saat sesak dadanya Nabi SAW inilah Maka Rasul menghibur Dihibur Allah untuk melihat kekuasaannya Supaya makin mantap lagi Sejak itulah Maka Rasul SAW di hari ketika kesedihan menumpuk Isteri meninggal, Paman meninggal Maka Rasul Satu tahun sebelum hijrah di Isra Mi'raj Dan ini mujizat yang pertama Kemudian mujizat yang kedua Terbelahnya Bulan Dan ini Atas permintaan orang-orang Quresh sebenarnya Jadi orang-orang Quresh kafir itu datang kepada Rasul Dan mengatakan Kalau engkau seorang Nabi Buktikan mujizat Kemudian Nabi SAW mengatakan Apa yang kalian kehendaki Tiba-tiba mereka menginginkan Bahwa bulan itu dibelah jadi dua Bukan luar biasa Kalau ada yang mengatakan Musa alihi salatu wassalam Mampu membelah lautan mujizatnya dengan tongkat Nabi pula lebih hebat dibandingkan Musa Bukan lautan yang dibelah Bulan dibelah dia Dan itu juga disyaratkan dalam Al-Quran Iktarabati sa'atuan syakkal kamar Ketika bulan terbelah menjadi dua Dimana potongannya Belahannya Turun di atas Jabal Adi Qubes Dan belahannya tetap di langit Dan disaksikan seluruh manusia Kalau mujizatnya Nabi Musa Kan disaksikan orang-orang yang hadir disitu saja Ketika terbelahnya lautan Tetapi mujizatnya Rasul Disaksikan semua manusia Itu pun disangka sihir Masih saja dituduh Bahwa itu bukan mujizat Tetapi sihir Kemudian yang ketiga Di mana keluar air Memancar dari jari jemari Nabi Dan ini bukan kali pertama Berkali-kali peristiwa seperti ini Dan itu sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Amdillah Ketika perjanjian Hudaybiyah Kalau Nabi Musa Di salatu wassalam Di bumi linglung Atau Ardutih Ketika Bani Israel Dipuji oleh Allah Karena mereka tidak mau jihad Membebaskan Palestine Maka mereka akhirnya Diadab oleh Allah Tidak bisa keluar dari negeri itu Dan negeri itu Padang pasir Tidak ada makanan Tidak ada minuman Sehingga ketika mereka meminta Kanan Musa Aligus salatu wassalam Berdoa Turunlah mana dan sahabat Kemudian mereka pengen minum Maka Musa memukulkan tongkatnya ke batu Maka keluarlah dua belas Mata air Ithna asyarat Orang sebanyak itu Tidak habis-habis itu akhirnya Keluar dari jari jemari Nabi Sallallahu alihi wassalam Dan ini Juga salah satu Mu'jizat Nabi Sallallahu alihi wassalam Kemudian berikutnya Haninul Jada'i Dimana Mimbar tempat Rasul yang biasa Naik disitu Tiba-tiba menangis Jadi kisahnya begini Ada seorang sahabat Namanya Tamim Ibn Aus'adari Tamim Ibn Aus'adari ini Yang pernah berjumpa dengan Dajat Di sebuah pulau Ketika terdampar kapalnya Kemudian berjumpa dengan binatang Yang berbulu Kemudian diarahkan Tiba-tiba ada orang yang dirantai Kemudian Dialog Ketakutan Akhirnya Kemudian Tamim Ibn Aus'adari pun Berusaha keluar dari pulau itu Lah ketika itu Kemudian dia pun Beriman kepada Nabi Sallallahu alihi wassalam Lah Tamim Ibn Aus'adari Ini punya keahlian Dia kan dulunya Nasrani Masa Islam Karena dia memang seorang Pelaut Jadi punya keahlian Mampu Membuat Mungkin zaman sekarang ini Petroma gitu ya Untuk cahaya Kan gandalistik zaman itu Dialah yang pertama Menerangi Masjid Nabi Kemudian dia Karena pandai Membuat perahu Jadi dia buatkan mimbar Bagi Nabi Sehingga Karena Rasul Sudah tidak lagi di Pelepah kurma Yang biasa beliau naik Karena sudah ada mimbar baru Jadi ketika Rasul Kemudian perdana Naik mimbar itu Tiba-tiba Pelepah kurma Yang biasa Rasul berdiri disitu Menangis Dan itu kedengaran Para sahaja Kemudian Nabi Sallallahu alihi wassalam Turun Kemudian Mengelus Pelepah itu Kemudian Diam Kata Rasul Kalau aku diam Karena dia akan menangis Sampai kia Itu kan Menunjukkan Ini mujizat Nabi Sallallahu alihi wassalam Sampai kayu saja Menangis Gara-gara Sudah tidak Tidak diinjak Rasul Sallallahu alihi wassalam Untuk berkhutbah Ini juga Mujizat Rasul Sallallahu alihi wassalam Kemudian juga Taslimul Haji Dimana Bebatuan Dan juga Ashjar Pepohonan Mengucapkan salam Kepada Rasul Dan peristiwa Seperti ini Bukan kali pertama Tapi berulang-ulang Bahkan Sebelum diangkat Jadi Nabi pun Dimana Batu Dan juga Pepohonan itu Mengucapkan salam Dan itu Dilihat Dari pengakuan Maisarah Maisarah itu Pembantu Khadijah Bukan perempuan Maisarah itu Laki-laki Jadi Maisarah ini Kan disuruh oleh Khadijah Sebelum menikah Disuruh untuk Menemani Rasul Berdagang ke Syam Dan Khadijah Mengatakan kepada Masya Allah Catat Segala sesuatu Peristiwa Kodakwati Selama berjalan Dengan Muhammad itu Nah Salah satu Catatan yang Dilaporkan kepada Khadijah adalah Dia mengatakan Aku melihat Sepanjang Jalan mulai Dari Mekah Menuju Syam Awan Menaungi kami Dan kami Tidak pernah Kepanasan Di pandang pasir Kemudian Yang kedua Setiap Melewati Pepohonan Dan juga Bebatuan Maka Terdengar Suara salam Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dan itu Juga Menjadikan Mu'jizat Mungkin Bahasa Para ulama Kalau Keanehan Sebelum Diangkat Beliau menjadi Nabi dan Rasul Disebut Irhasat Namanya Irhasat Tapi Kalau sudah Diangkat Jadi Nabi dan Rasul Disebut Mu'jizat Ada Irhasat Ada Mu'jizat Kalau Irhasat Itu Sebelum Diangkat Jadi Nabi dan Rasul Kalau Mu'jizat Setelah Diangkat Jadi Nabi dan Rasul Tapi Ada yang Tidak Membedakan Dua-duanya Mu'jizat Dan Sebelum Diangkat Menjadi Nabi dan Rasul Sudah Banyak Keanehan Diantaranya Peranggada 50 hari Setelahnya Lahirlah Nabi Kemudian Juga Ketika Diangkat Menjadi Anak Susuan Halimah Sa'adiyah Itu kan Sepanjang Perjalan Itu Banyak Keanehan Dimana Atan Unta Kurus Yang Ditunggang Halimah Itu Padahal Dia Datang Paling Belakang Tiba-tiba Pulang Paling Pertama Sampai Untanya Nggak Capek Nggak Lelah Karena Yang Menunggang Adalah Salon Seorang Nabi Kemudian Juga Diantara Mujizat Beliau Adalah Himayatul Mana Ikat Dimana Malaikat Senantiasa Menjaga Nabi Suatu Ketika Abu Jahal Fir'aun Yaumat Ini Sesumbar Di hadapan Orang-orang Quresh Coba Saja Kalau Kita Lihat Muhammad Solat Di hadapan Ka'bah Aku Tunjang Lehernya Dan Itu Para Pemuda Orang-orang Quresh Rupanya Baru Ngomong Begitu Betul-betul Rasul Klan Datang Kemudian Betul-betul Solat Di Ka'bah Jadi Orang-orang Ini Penagih Janji Abu Jahal Eh Abu Jahal Tadi Kau Ngomong Apa Tadi Kalau Si Muhammad Lehernya Dia Sedang Solat Betul-betul Dilaksanakan Sama Abu Jahal Tiba-tiba Mendekat Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Hampir Kakinya Menginjak Leher Tiba-tiba Dia Terpental Dengan Sangat Jauh Sekali Dan Dia Pun Ketakutan Sehingga Dia Tidak Berani Mendekat Terus Sehingga Orang-orang Afir Quraish Anak-anak Muda Di Sekitar Itu Heran Gitu Ada Apa Apakah Abu Jahal Dia Mengatakan Aku Tidak Habis Demi Allah Aku Tidak Bisa Mendekati Dia Karena Antara Diriku Dan Dirinya Ada Parit Api Yang Sangat Besar Menakutkan Dan Seolah Aku Dihempas Sayap Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Laudana Mini Lakh Tata Fanna Hul Malay Kata Uduan Uduan Coba Dia Sekali Lagi Mendekati Diriku Tentu Malaykat Akan Mematah Matahkan Semua Badan Dia Dari Sini Turun Ayat Ara Aytal Ladi Yanha Abdan Iza Salla Ara Aytal Inka Alal Huda Amara Bita Ya Ini Juga Mujizat Nabi Sallallahu Wali Wasallam Penjagaan Para Malaykat Kemudian Juga Diantara Mujizat Nabi Sallallahu Sama Sama Uli Ahlin Kubur Rasul Bisa Mendengar Atau Diperdengarkan Orang-orang Yang Diadab Di Kuburan Jadi Suatu ketika Rasul Lewat Tiba-tiba Kemudian Ada Dua Kuburan Itu Nabi Berhenti Disitu Sahabat Heran Ada Apa Rupanya Nabi Sallallahu Sallam Mengambil Pelepah Kurma Yang Masih Basah Kemudian Dibelah Menjadi Dua Kemudian Ditancapkan Satu Di Kuburan Yang Satunya Yang Satunya Di Kuburan Yang Satunya Kemudian Rasul Menceritakan Tadi Aku Mendengar Suara Dua Orang Ini Sedang Diadab Dan Berteriak Teriak Kesakitan Maka Kutancapkan Mudah Mudahan Sebelum Kering Bisa Meringankan Adab Tetapi Ini khusus Yah Nabi Jangan Tidak Ditiru Biar Tidak Diadab Tanami Pula Pohon Pisang Disitu Kita Kan Tidak Dengar Orang Yang Dikubur Di Adab Kalau Antum Mengikuti Cara Nabi Antum Suudan Sama Orang Yang Dikubur Jadi Dia Sedang Mendapatkan Niamat Kubur Artinya Bahwa Ini Khususus Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Juga Diantara Mu'jizat Rasul Ih Ihtijaj Jabalin Uhud Jadi Suatu ketika Rasul Bersama Abu Bakar Dan Umar Serta Usman Ibn Afan Radiyallahu An Itu Naik Di Atas Bukit Uhud Tiba-tiba Ada Lini Ada Gempa Bergegar Itu Bukit Uhud Jadi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tiba-tiba Berhenti Abu Bakar Berhenti Umar Berhenti Usman Juga Berhenti Karena Bagaimanapun Di atas Gunung Kemudian Gempa Dan Takut Tiba-tiba Nosul Mengatakan Eh Dayah Uhud Tenang Tenang Fa Inna Alaika Siddiqun Wasyahidat Di atas Kamu Ada Siddiq Maksudnya Abu Bakar Dan Ada Dua Orang Yang Akan Mati Syahid Dan Betul Rupanya Umar Mati Syahid Dibunuh Oleh Seorang Majusi Abu Lu'lun Dan Uthman Juga Mati Syahid Dibunuh Oleh Kelompok Sabai Tapi Lihat Bagaimana Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menenangkan Bukit Itu Tiba-tiba Kemudian Bukit Itu Langsung Tenang Dan Ini Terulang 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 Ketika Rasul Berada Di Bukit Hira Jadi Dua Kali Kejadian Pertama Di Bukit Uhud Yang Kedua Bukit Hira Kasus Sama Kata Rasul Uskut Tiba-tiba Diam Ini Mujizat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Juga Diantaranya Rasul Bisa Mengubati Dengan Kedua Tangannya Sahabat Sahabat Rasul Dan Ini Beberapa Kasus Salah Satunya Kasus Dalam Perang Uhud Abiy Kota Radiyallahu An Pernah Kemudian Matanya Kena Pedang Sehingga Keluar Lopak Matanya Kemudian Dipegang Kemudian Menghadap Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dihambil Lagi Bola Matanya Dimasuk Kan Kemudian Kata Sahabat Aku Tidak Pernah Melihat Mata Seindah Habi Kota Ada Kalau Kita Mana Bisa Masuk Mata Makin Buta Kemudian Juga Kisah Ali Bin Nabi Talib Dalam Perang Khaibar Khaibar Itu Kan Peperangan Terakhir Melawan Yahudi Karena Perang Melawan Yahudi Itu Kan Empat Kali Di Madinah Itu Pertama Perang Bani Kunaikom Kemudian Perang Bani Nadir Kemudian Perang Bani Kuredo Setelah Perang Ahzab Kemudian Terakhir Perang Khaibar Dan Itu Rasul Mengusir Orang Yahudi Di Madinah Itu Ketika Perang Khaibar Yahudi Kan Suka Membuat Benteng Mereka Jadi Daerah Itu Dibenteng Sehingga Sulit Menembus Benteng Itu Sulit Sekali Sampai Akhirnya Abu Bakar Diutus Tidak Bisa Juga Jebol Benteng Beberapa Orang Diutus Tidak Bisa Juga Jebol Benteng Sampai Akhirnya Suatu Malam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dapatkan Wahyu Bahwa Besok Benteng Itu Akan Jebol Kumpulkan Sama Rasul Sahabat Sahabat Kata Rasul Besok Akan Ada Seorang Laki Laki Yang Mencintai Allah Dan Dicintai Allah Di Tangannya Bendera Kemenangan Ketika Itu Umar Bin Khattab Yang Tidak Pernah Pernah Mau Jadi Pemimpin Dia Sampai Paling Depan Seolah Ditunjuk Nabi Pagi Harinya Kata Umar Demi Allah Aku Tidak Mau Jadi Pemimpin Kecuali Hari Itu Kenapa Karena Rasul Memberikan Mukaddimah Orang Yang Memenangkan Perang Ini Dia Mencintai Masalahnya Orang Pengen Dicintai Allah Akhirnya Tiba-tiba Nabi Mencari Orang Yang Tidak Ada Disitu Kata Rasul Aina Ali Dimana Ali Orang Orang Mengatakan Ali Sakit Matanya Dan Memarah Wahai Rasul Hampir Tidak Bisa Melihat Wajar Namanya Hidup Di Padang Pasir Kemudian Banyak Angin Mungkin Kelilipan Bah Bisa Makanya Orang Sana Suka Pakai Serban Wajar Serban Itu Bukan Sunnah Itu Adat Istiadat Sana Jadi Ketika Itu Rasul Tetap Memaksa Datangkan Ali Kepada Gantung Akhirnya Ali Pun Dipapah Sudah Parah Penyakit Matanya Maka Nabi Sallallahu Wali Wasallam Cukup Kemudian Meludahi Kedua Mata Ali Dan Langsung Sembut Ludahnya Rasul Jadi Obat Tetapi Jangan Diamalkan Ini Khususia Nabi Sallallahu Bahaya Bisa Buta Jadi Nabi Sallallahu Bisa Mengobati Dan Itu Bagian Daripada Mu'jizat Dengan Izin Allah Subhanahu Wata Dan Banyak Kasus Seperti Kemudian Juga Nabi Sallallahu Wali Wasallam Mampu Ruyatu Ashabihi Min War Iza Rasul Itu Bisa Melihat Ke Belakang Persis Seperti Melihat Kedepan Jadi Seolah Allah Punya Mata Di Belakang Itu Rasul Bisa Melihat Kebelakang Walaupun Dia Tidak Menengok Seperti Seperti Mbak Manya Kasus Ketika Abi Bakroh Jadi Rasul Sedang Solat Berjamaah Abi Bakroh Ini Hampir Ketinggalan Rekaan Karena Ketika Masuk Ke Masjid Orang Sedang Rukuh Karena Dia Takut Tidak Mendapatkan Ruku Ketika Baru Sampai Di Pintu Masjid Dia Sudah Takbir Kemudian Dia Ruku Kemudian Jalan Sampai Saf Karena Takut Ketinggalan Ruku Masalahnya Orang Sudah Rukuh Di Sana Kalau Saya Seorang Sedang Ruku Mengarah Kesana Mungkin Sudah Eh Tidak Kan Tidak Keburu Jadi Karena Takut Ketinggalan Ruku Jadi Dari Pintu Masjid Allahu Akbar Allah Berhukum Dan Jalan Sampai Keser Sampai Selesai Solat Dia Kus Salam Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Selesai Solat Eh Siapa Tadi Yang Jalan Sampai Ruku Tidak Tahu Nabi Sebanyak Itu Para Sama Satu Masjid Macam Mana Tiba Tiba Biba Mengatakan Ana Ya Rasulullah Maka Rasul Mengatakan Zadak Allahu Semoga Allah Menambah Kesemangatan Ibadahmu Wahai Abi Bakro Tapi Jangan Kau Ulangi Kalimat Jangan Kau Ulangi Inilah Menjadi Khilaf Para Ulama Apakah Jangan Kau Ulangi Ruku Sambil Berjalan Ataukah Jangan Kau Ulangi Sholat Artinya Sudah Sah Dari Silah Maka Khilaf Para Ulama Apakah Orang Mendapatkan Ruku Itu Dapat Satu Ruka Dan Itulah Pendapat Yang Kuat Bahawa Orang Mendapatkan Satu Rekat Itu Ketika Mendapatkan Rukunya Imak Dari Hadis Abi Bakro Ini Pendalilannya Ini Menunjukkan Bahawa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Melihat Kebelakang Persis Seperti Melihat Kedepat Kemudian Juga Diantara Mujizat Rasul Taukirul Wahsyilahu Sallallahu Alihi Wasallam Wahdiram Bagaimana Binatang Menghargai Rasul Imam Ahmad Dalam Usad Merihatkan Satu Hadis Dari Anas Bin Malik Jadi Suatu Ketika Anas Sedang Diponceng Oleh Rasul Di Atas Keledah Jadi Kendaraan Rasul Itu Kan Kalau Keseharian Rasul Biasanya Nunggang Keledah Tapi Kalau Agak Jauh Sikit Pakai Kudah Kalau Jauh Sekali Pakai Untah Jadi Keledah Itu Binatang Yang Paling Sederhana Begitulah Kesederhanaan Nabi Kalau Bisa Beli Tiga Mobil Mobil Kompet Satu Yang Jelek Untuk Operasional Yang Jauh Yang Agak Cantik Jadi Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Suatu Ketika Membonceng As Belusukan Di Ganggang Kota Madinah Tiba Tiba Kemudian Terlihat Seekor Unta Dikejar Sama Unta Orang Orang Sudah Khawatir Kenapa Unta Mengejar Nabi Tiba Tiba Kemudian Unta Itu Persis Menghadang Di Depan Geledai Rasul Secara Tiba Tiba Terburuk Tiba Tiba Sujud Unta Itu Kemudian Menangis Sampai Air Air Matanya Nampak Di Pipi Unta Tersebut Maka Rasul Langsung Turun Kemudian Mengusap Air Matanya Kemudian Rasul Berteriak Siapa Pemilik Unta Ini Datang Anak Muda Dari Ansar Aku Pemilik Wahai Rasul Maka Rasul Marah Dan Mengatakan Tidakkah Kau Bertakwa Kepada Allah Wahai Fulan Allah Sudah Kuasakan Unta Itu Kepadamu Lihat Untamu Mengadu Kepadaku Untamu Mengadu Kepadaku Engkau Hanya Bisa Mempekerjakan Tapi Engkau Tidak Bisa Mesejahterakan Unta Ini Kau Membuat Tia Letih Dan Lapar Unta Saja Faham Kemana Harus Mengadu Kadang Kadang Kita Ini Persoalan Persoalan Itu Tidak Faham Padahal Jelas Aduan Kita Ini Kepada Allah Dan Rasul Nya Kalau Kalian Bermasalah Sebuah Perkara Larikan Perkara Itu Kepada Allah Dan Rasul Nya Jangan Pula Lari Ke Adat Pula Lari Keperasaan Lari Ke Adat Walaupun Adat Itu Bersinggungan Dengan Syariat Tidak Peduli Di Bela-belanya Jadi Itulah Islam Mengajarkan Solusi Terbaik Itu Kembali Kepada Allah Dan Rasul Nya Untah Tidak Faham Tidak Berakal Tapi Dia Tau Kemana Mengaruh Ini Sebuah Faedah Bagi Kita Untah Ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Solusi Dalam Setiap Permasalahan Kita Ini Hanya Ada Pada Allah Dan Rasul Selain Itu Tidak Protes Mereka Rasul Ini Untah Tidak Berakal Dia Sujud Kepadamu Harusnya Kami Yang Berakal Yang Sujud Kepadamu Maka Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Tidak Kata Nabi Sallallahu Kalau Seandainya Allah Perintahkan Aku Kalian Sujud Kepada Yang Lainnya Maka Yang Pertama Kali Keperintahkan Seorang Istri Sujud Kepada Suaminya Karena Besarnya Haknya Tapi Itu Tidak Diperintahkan Ya Kan Ini Diantara Jizat Yang Ke Empat Belas Kemudian Juga Selanjutnya Nuzul Matar Bidu'aihi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Turunnya Hujan Dengan Sebab Doa Nabi Sallallahu Alihi Wa Ala Alihi Wasallam Jadi Suatu ketika Rasul itu Sedang Khutbah Jum'ah Jadi Rasul Ceritanya Sedang Khutbah Jum'ah Datang Orang Badui Tiba-tiba Memutus Rasul Lagi Khutbah Namanya Orang Badui Yang Putus Putus Saja Rasul Lagi Ceram Diputus Kemudian Dia Mengatakan Rasul Desa Kami Kekeringan Jalan Jalan Sudah Pecah Ladang Ladang Kering Kelontang Tidak Ada Yang Hidup Dari Tungguhan Hewan Hewan Hampir Mati Tolonglah Berdoa Kepada Allah Agar Hujan Maka Lagi Khutbah Rasul Langsung Mengabulkannya Langsung Rasul Kemudian Mengangkat Kedua Tangan Dan Berdoa Doa Subhanallah Belum Lagi Rasul Menurunkan Tangannya Hujan Sudah Lebih Dan Hujan Tidak Berhenti Sampai Satu Minggu Sampai Akhirnya Banjirlah Desa Jadi Jum'at Depannya Datang Lagi Rasul Tolonglah Berdoa Kepada Allah Hentikan Hujan Itu Kemarin Minta Hujan Sekarang Minta Dihentikan Kerana Kepanjirlah Desanya Maka Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Berdoa Allahumma Hawalaina Wala Alaina Allahumma Alal Akam Waljibal Wana 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 Ya Allah Kalau Bisa Hujan Ini Kau Alihkan Ke Bukit Bukit Ke Gunung Gunung Ketempat Tempat Yang Tumbuh Tumbuhan Pohon Pohonan Disitu Maka Hujan Berpindah Dan Ini Juga Salah Satu Mujizat Nabi Ini Juga Doa Kalau Hujan Sudah Nampak Bahaya Nampak Banjir Doa Dua Allahumma Allahumma Hawa Layna Wala Alayna Kemudian Juga Diantara Mujizat Nabi Salallahu Alih Wasallam Nabi Salallahu Alih Wasallam Pernah Mencekik Syaitan Ya Rasul Itu Pernah Mencekik Setan Jin Ya Dari Kalangan Jin Dan Itu Peristiwanya Ketika Datang Syaitan Menggoda Nadi Akhirnya Oleh Rasul Diceki Setan Itu Kata Rasul Aku Merasakan Dingin Liurnya Kok bisa Setan Tercipta Dari Api Tapi kok Liurnya Dingin Ini menunjukkan Bahwa Yang pertama Diciptakan Dari Api Itu Bukan Turunannya Sama Dengan Kita Adam Diciptakan Dari Tanah Turunannya Kan Gak Ada Dari Tanah Jadi Sama Juga Jin Juga Sama Seperti Kemudian Rasul Hampir Mengikat Dia Di Tiang Masjid Nababu Tapi Rasul Teringat Dengan Doa Sulaiman Dimana Nabi Sulaiman Pernah Berdoa Agar Jangan Diberikan Kekuasaan Kepada Siapapun Kecuali Dirinya Ya kan Tidak 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 Boleh Ada Orang Yang Diberikan Kekuasaan Seperti Dirinya Kata Sulaiman Layam Bagi Ahadan Binal Alam Maka Rasul Teringat Dengan Dua Itu Maka Tidak Jadi Mengikat Padahal Kata Rasul Kalau Aku Ikat Setan Itu Maka Aku Buat Jadi Dia Mainan Anak Anak Besok Nilempari Kita Tapi Kemudian Dilepas oleh Nabi Sallallahu Alih Wassalam Ini Mujizat Rasul Bisa Menangkap Setan Dan Mencekik Kalau Kita Mana Bisa Makanya Kalau Dulu Ada Orang Yang Juba Nangkap Nangkap Jin Di rumah Itu Itu Acting Mana Bisa Ditangkap Setan Cuman Pula Nangkap Ditangkap Dihadang Kayak Main Sinetron Masukkan Botol Masukkan Botol Masalahnya Botol Itu Bawahnya Lubang Keluar lagi Dari Lubang Jadi Sebenarnya Tidak Mungkin Makanya Kata Para Ulama Akhidah Orang Itu Tidak Bisa Melihat Jin Kecuali Punya Jin Kalau Dia Melihara Jin Maka Dia Bisa Melihat Jin Makanya Jangan Kemudian Kita Katakan Anak Kecil Yang Punya Indra Lebih Dari Lima Indra Ke Enam Ketujuh Gitu Di Rukyah Karena Itu Ada Jin Kemudian Juga Di Antara Mujizat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Adalah Beliau Pernah Suatu Ketika Meramalkan Kematian Umayyah Ibn Khalaf Jadi Suatu Ketika Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Pernah Mengatakan Kepada Sa'ad Ibn Mu'ad Sa'ad Ibn Mu'ad Itu kan Kawan Dekatnya Umayyah Ibn Khalaf Umayyah Ibn Khalaf Ini Kalau Dikurais Itu Sejajar Dengan Abu Jahal Pembesarlah Gitu Jadi Suatu ketika Sa'ad Ibn Mu'ad Sudah Masuk Islam Sementara Sa'ad Dengan Umayyah Ibn Khalaf Ini Berkawan Masa Jahili Karena Apabila Umayyah Berdagang Ke Syam Mesti Mampir Dan Aus Itu Bagian Daripada Angsor Jadi Suatu ketika Sa'ad Ibn Mu'ad Umroh Kemudian Dia Mampir Ke Rumah Umayyah Dan Umayyah Berjanji Untuk Menemani Dia Tawah Ketika Tawah Berjumpa Dengan Abu Jahal Dimakinya Sama Abu Jahal Kalau Kau Bukan Kawannya Umayyah Sudah Kubun Oh Ini Sa'ad Ibn Mu'ad Digertak Itu Bukan Takun Dia Pemimpin Kalian Semua Yang Dagang Dari Mekah Ke Syam Ataupun Kota Yaman Tidak Ada Satupun Yang Selamat Baik Harta Jika Tantang Balik Akhirnya Kemudian Sebelum Pulang Sa'ad Ibn Mu'ad Menyampaikan Kepada Umayyah Bahwa Kau Akan Mati Diluar Haram Itu Nanti Yang Ngomong Kau Akan Mati Diluar Haram Kau Jangan Keluar Dari Haram Ketika Peristiwa Perang Badar Dan Ketika Itu Kan Yang Menjadikan Peristiwa Badar Meletus Itu Kan Karena Kafilahnya Abi Sufyan Yang Pulang Dari Syam Membuat Dagangan Orang Orang Kureish Rasul Ingin Mengambil Hak Sebagaimana Ketika Muhajirin Mereka Hijrah Dari Mekah Kementer Hartanya Diambil Sekarang Berbalik Rasul Mengambil Harta Mereka Sebagai Balasan Karena Mereka Sudah Mengambil Harta Mereka Ketika Hijrah Akhirnya Abu Sufyan Ini Juga Orang Cerdas Ngirim Mata Matanya Dan Dia Ketauan Rasul Sedang Mengarahkan Pasukan Maka Dia Segera Mengirim Satu Penunggang Kuda Namanya Dom Dom Bayangkan Secepat Dia Memberitakan Abu Jahal Abu Jahal Mempersiapkan Pasukan Besar Sekitar Seribu Pasukan Lebih Rasul Membawa Sekitar 314 Orang Saja Ketika Abu Jahal Menginginkan Orang Kuras Terutama Pemimpin Pemimpin Harus Ikut Salah Satunya Umayyah Sementara Umayyah Terbayang Dengan Perkataan Saad Bahwa Engkau Akan Mati Berdasarkan Sabda Nabi Diluar Haram Ini Badar Diluar Haram Ayolah Kamu Keluar Kalau Tidak Keluar Kabilah Tidak Keluar Akhirnya Kemudian Abu Jahal Ini Cerdas Juga Orang Ngelicik Dikirimnya Kemudian Buhur Buhur Semacam Untuk Perempuan Wangian Perempuan Baju Perempuan Tersinggung Karena Dianggap Kalau Tidak Mau Perang Dibilang Perempuan Akhirnya Tersurut Akhirnya Mau Jihad Jihad Alat Cahiliyah Tentunya Akhirnya Dia ikut Bersama Abu Jahal Dan Betul Apa Yang Dikatakan Sa'ad Bin Mu'ad Dia Salah Satu Orang Yang Mati Di Perang Badar Atas Sabda Nabi Sallallahu Alih Wasallam Itu Mujizat Nabi Kemudian Juga Di antara Mujizat Nabi Sallallahu Sallam Dalam Peperangan Itu Juga Nuzul Malaika Karena Dalam Perang Badar Itu Berapa Malaika Turun 5.000 Dipimpin Jibril Lagi Anehnya Orang Islam Tidak Melihat Orang Kafir Melihat Sampai Jibril Menunggang Kuda Namanya Haizub Kudanya Jibril Namanya Haizub Sampai Ketika Jibril Datang Kata Rasul Menghindar Menghindar Sahabat Bingung Kata Rasul Menghindar Kasih Jalan Kaidum Haizub Maka Kemudian Tiba-tiba Orang-orang Kafir Kuraiz Belum Sahabat Mencabut Padang Kepala Mereka Sudah Pada Melayang Siapa Yang Membantai Mereka Lah Abisub Yang Selamat Dalam Peperangan Itu Langsung Khabur Kekah Memberitahu Abu Lahab Abu Lahab Hanya Ngewa Orang Untuk Menggantikan Dirinya Saja Dia Ceritakan Sama Abu Lahab Budi Melihat Ada Orang Yang Berjubah Putih Naik Kuda Putih Kemudian Pedang Terhunus Itu Yang Membantai Kami Semuanya Akhirnya Ada Budak Fadal Bin Abbas Yang Menyembunyikan Keislaman Tiba-tibanya Letup Itulah Malaikat Yang Membantu Nabi Marah Abu Lahab Tampar Budak Fadal Kau Mendukung Dia Ketanya Pulang Budak Fadal Ini Lapor Sama Istrinya Fadal Marah Istrinya Fadal Karena Dipukul Budak Abu Jal Ambil Kayu Dicarinya Abu Lahab Sudah Ketemu Dipentung Kepalanya Sampai Pada Kau Sudah Menampar Budak Sekarang Kau Pentung Sebab Lukanya Itulah Meninggal Nabi Gara-gara Istrinya Fadal Bin Abbas Ketika Dia Mendak Safar Di Tengah Jalan Dia Sakit Akhirnya Meninggal Jasad Dibiarkan Sampai Tiga Hari Bau Tidak Ada Berani Orang Menekati Anak Anak Tidak Mau Menekati Terpaksi Dilempari Batu Itulah Batu Itu Keburannya Artinya Bahwa Salah Satu Mujizat Rasul Turunnya Para Malik Di Peperangan Kemudian Juga Di Antara Mujizat Nabi Sallallahu Alih Wasallam Adalah Nabi Sallallahu Alih Wasallam Menceritakan Tentang Perang Mu'tah Perang Mu'tah Itu Perang Perdana Bagi Khalid Bin Walid Khalid Bin Walid Itu Masuk Islam Belakangan Dia Di Mekah Tidak Masuk Islam Sampai Rasul sudah hijrah ke Madinah pun Tidak masuk Islam Kenapa alasannya Khalid tidak langsung masuk Islam Dan telat masuk Islam Alasannya Karena dia masih Terpaut dengan Abu Jahal Abu Jahal ini kan orangnya orator Pandai ngomong Makanya orang Quresh menyebutnya Abu Hakam Karena kalau ngomong itu Betul-betul berbobot Banyak hikmah Tapi karena dia tidak Memasuk Islam Maka Nabi Mengganti kalimat Abu Hakam Dengan Abu Jahal Jadi Abu Jahal itu Kunyah yang diberikan Nabi Orang-orang Kuresh menyebut Hakam Hakam itu artinya Karena kalimat-kalimatnya Penuh hikmah Makanya Khalid itu Tidak mau masuk Islam Karena masih tertarik Dengan Abu Jahal Terpengaruh dengan Abu Jahal Setelah Abu Jahal meninggal Itulah Kita terpikir dia kan Setelah dia berfikir-berfikir Apalagi keluarganya Sudah masuk Islam Khalid bin Walid ini Abangnya dulu Masuk Islam Ya Tapi bapaknya justru Orang yang memusuhi Nabi Ya Al-Walid ibn Mughirah Al-Walid ibn Mughirah Itu yang difirmankan Dalam surah Al-Mudathir Bayangkan Bapaknya Khalid itu Orang kaya Kekayaannya Terbentang dari To'if sampai ke Mekah Itu kebondiasan Berapa ribu hektare Ya bapaknya Khalid Kayanya itu Oh Jadi kaya sekali Bapaknya Khalid Al-Walid ibn Mughirah Itu dia tokoh Quresh Omongannya Daripada Abu Jahl Dia lebih berpengaruh Al-Walid ibn Mughirah Itu Karena sudah kaya Dermau Kan itu Tokoh besar Dan ahli syair Dan ketika itu Kalau sudah ahli syair Kan dipertimbangkan Di zaman itu kan Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Soal Al-Walid ibn Mughirah Ini Darni Wa man khalat Tuwahidah Biarkan aku yang membalasnya Kata Allah Karena aku yang menciptakan dia Aku sudah berikan kekayaan Yang membentang Anak-anak yang banyak Sebenarnya Al-Walid ibn Mughirah Ini bapaknya Khalid bin Walid Sudah mawusul Islam sebenarnya Ketika dia Ingin Mengecek gitu ya Kebenaran Rasul Dia datang kepada Abu Bakar Kemudian Dia tanya-tanya Sawa Bakar Itu tentang Nabi Sawa Bakar Dibacakan ayat Oh dari situlah Dia merasa sedap Dengan ayat Akhirnya enggak Penasaran juga Datang kepada Rasulullah Kemudian dibacakan oleh Rasul Makin mantap lagi dia Nah cuman masalahnya Ketika dia memuji Nabi Sallallahu wa sallam Kedengaran sama Abu Jahal Maka Abu Jahal datang Ke tempatnya Al-Walid ibn Mughirah Ayahanda Khalid bin Walid Menceritakan Bagaimana pendapatmu Tentang Muhammad Oh dipujinya habis Bingung lah Abu Jahal Sempet dia masuk Islam Bisa satu kulit masuk Islam Orang kaya Orang paling kaya Orang-orang itu memang luar biasa Dia lah yang pertama kali Merobohkan Kaabah Al-Walid ibn Mughirah ini Kan Kaabah ini kan mau direnovasi Tapi gak ada yang berani merobohkan Kaabah Kenapa? Karena masih terngiang peristiwa Abrah Jangan-jangan kalau kita merobohkan Kaabah Nanti datang ke rumah Bagaimana itu kan itu Al-Walid yang berani Dia mengatakan Biar Aku yang pertama merobohkannya Kalaupun terjadi apa-apa Biar aku yang mati Karena aku tidak hendak Merobohkan Kaabah Untuk menghancurkan Sebagaimana Abrah Ketika menghancurkan Kaabah Maka mulailah Dia yang pertama merobohkan Tidak terjadi apa-apa Bahkan semua itu Memang ini tokoh luar biasa Al-Walid bin Mughirah ini Tetapi ketika dia Dimintai ceramah Di hadapan orang ramai Takut kalau dia memuji Rasul Jabatan dia hilang Akhirnya dia pun Berkomentar Tentang Rasul Bahwa Al-Quran yang dibawanya itu Adalah sihrun yuqtar Itu sihr yang diimpor Dari luar katanya Oh gitu Turun ayat Sauslihi sakor Allah mengatakan Saya akan masukkan Al-Walid ke neraka sakor Bapaknya ini Musuh Nabi Tapi anaknya lihat Khalid bin Walid Pejuang Pejuang Nabi Tidak ada peperangan Yang dipimpin dia Kecuali menang Sampai ketika dia Memimpin perang Uhud Dari Pasukan Nabi Sufyan Kan kalah kau muslim Itu karena Kecerdikan Khalid Makanya ketika Dia masuk Islam Pertama yang di Ikuti perang Perang Mu'tah ini Dan perang Mu'tah itu Perang perdana melawan Orang-orang Romawi Orang Romawi ini Tentaranya banyak Itu gara-gara apa Gara-gara surat Yang dilayangkan Rasul Tidak terima Orang Romawi itu Akhirnya mereka Membuat pasukan Untuk menyerang Madinah Ketemulah di Mu'tah Nah disini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengutus tiga Pemimpin Pertama Zaid Kemudian kedua Ja'far Yang ketiga Abdullah ibn Al-Wah Tiga-tiganya meninggal Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau Zaid meninggal Maka benar dipegang Ja'far Kalau Ja'far meninggal Dipegang Abdullah ibn Roh Rasul di Madinah Tidak ikut perang Mu'tah Tapi Jibril datang Memberitahu bagaimana Zaid meninggal Bagaimana Ja'far meninggal Bagaimana Abdullah ibn Roh meninggal Sampai Rasul mengatakan Semoga Allah menggantikan Kedua tangan Ja'far Yang putus saat peperangan Dengan kedua sayap Dan dia bisa terbang Sesuka dia di sorna Sampai Rasul mengatakan Seperti itu Dan Rasul mengatakan Dan bendera itu Akan dipegang oleh Khalid Pada Rasul di Madinah Ngomong begitu Betul ketika Dalam perang Mu'tah itu Pasukan sahabat Sudah bingung Dimana pemimpin Yang mati semua Pemimpin kan Yang dijagokan Cuma tiga Khalid Jadi pasukan biasa Karena itu perang perdana dia Masalahnya kan Tapi karena orang melihat Bagaimana pengalaman Khalid Ketika masih kafir Maka sahabat Langsung melirik Khalid Kau yang menggantikan Akhirnya dengan Gaya Khalid berperang Bayangkan Dia bisa Memukul mundur Orang-orang Walaupun tidak mengalahkan Tetapi minimalnya mereka Tidak menyerang Madinah Makanya ketika Khalid pulang Dengan pasukan Dilempari Sama Penduduk Madinah Kenapa kalian lari Dari peperangan Katanya Kenapa kalian tidak mati Syahid saja Yang melempari Anak-anak Perempuan Ibu-ibu Tapi Rasul Membela Khalid Dan pasukan Mereka tidak Tidak lari Tetapi mereka Akan kembali Kata Rasul Mereka hanya mundur Sesaat dan akan kembali Tetapi disini Bagaimana Rasul Mendapatkan khabat Dan itu mu'jizat Kenapa Rasul tahu Zaid meninggal Ja'far meninggal Abdullah ibn Ru'ah meninggal Kemudian bendera Dipegang Khalid itu Kalau bukan Mu'jizat Karena datang wahyu Memberitahu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga termasuk Mu'jizat Rasul Syakfusadri Nabi Dibelahnya Dada Rasul Dan itu Ada tiga Pendapat Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu dibelah Dua kali Ada yang mengatakan Satu kali Ada yang mengatakan Tiga kali Dan pendapat yang Raji Wallahu alam Rasul dibelah dadanya Dua kali itu Yang rojir dua kali Pertama saat Usia empat tahun Di pangkuan Halimah Sa'di Dibelah dadanya oleh Malaikat Diambil jantungnya Kemudian dicuci Dengan air zam-zam Di bejana emas Kemudian dimasukkan Dan dijahit kembali Tentu ini medisnya Malaikat Kalau medisnya orang Matilah Kemudian Ketika saat Peristiwa Israel Dan Mi'rad Sebelum dinaikkan Rasul dibelah Dada lagi Pendapat yang Tiga kali Ketika Sa'di Dibutus jadi Nabi Tapi hadisnya lemah Maka Cuma dua Yang sahih Dibelah dadanya Rasul dan itu Sebuah mu'jizat Bayangkan Dikeluarkan jantungnya Dibersihkan Sampai ketika Dimasukkan Tidak ada penyakit hati Itu kan luar biasa Kita ini hari-hari Penyakit hati Entah hasan Entah sakit hati Entah dendak Entah sedih Macam-macam Itu di hati kita ini Penyebabnya pun Tidak jelas Jadi Ini mu'jizat Nabi SAW Dengan Dibelahnya Dada Rasul Kemudian juga Di antara Mu'jizat Rasul Nabi SAW Pernah Menghabarkan Kepada Seorang Laki-laki Yang mengaku Islam Dan dia Ikut terlibat Dalam peperangan Airing matakan Dia seorang Munafi Kata Rasul SAW Hada Min ahlin Orang ini Termasuk Penduduk neraka Terjadi Peperangan Rupanya Orang yang dikatakan Rasul Orang ini Penduduk neraka Paling banyak Membunuh Dari semua Sahabat ini Paling banyak Membunuh Habis itu Dia meninggal Meregang nyawa Dengan tombak Menancap Di perutnya Kemudian Sahabat heran Kenapa Rasul Mengatakan Dia Penduduk neraka Sementara Di tangan Dia Orang-orang Musyrik Sudah Banyak Yang mati Justru Dia yang Berjasa Tapi Rasul Mengatakan Tidak Dia Penduduk neraka Kemudian Ternyata Ini Ketika Tombak Di perutnya Dia Tidak Sabar Kemudian Dia pun Menancapkan Dengan Cara Bunuh Tidak Tahan Sakit Malah Ditancapkan Sekali Supaya Cepat Mati Berarti Dia Tidak Mati Syahid Tapi Mati Bunuh Bunuh Diri Dari Sini Maka Ini Penghabaran Seperti Ini Bentuk Mujizat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Juga Di antara Mujizat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Pernah Menghabarkan Tentang Sosok Laki-laki Rasul Tidak Pernah Melihat Namanya Was Ibn Amir Al-Qarani Kata Rasul Siapa Di antara Kalian Yang Berjumpa Dengan Was Ibn Amir Al-Qarani Mintalah Doanya Karena Orang Ini Kalau Dia Sudah Bersumpah Kepada Allah Doa Apa Saja Dikabulkan Rasul Tidak Pernah Berjumpa Dengan Was Was Tidak Berjumpa Dengan Nabi Padahal Hidup Satu Zaman Dan Was Orang Yaman Rasul Tinggal Di Madinah Was Ini Ingin Berjumpa Dengan Nabi Sebenarnya Cuman Karena Terhalang Dengan Ibunya Sakit Dia Tidak Meninggalkan Ibunya Dia Betul Habiskan Waktunya Hanya Untuk Merawat Ibunya Jadi Dia Ingin Ke Madinah Menjumpai Rasul Tidak Kesampian Sampai Rasul Meninggal Tapi Rasul Tahu Kata Rasul Kalau Kalian Berjumpa Dengan Ues Ibn Amir Al-Qarani Dulu Dia Punya Penyakit Albino Kalau Sembukan Tinggal Satu Dirham Sebagai Sisa Dari Penyakit Itu Sebagai Tandanya Kalau Ingin Ketemu Cari Dia Punya Tanda Itu Dulu Punya Penyakit Albino Disisakan Satu Dinar Saja Di Badannya Lah Para Sahabat Bingung Siapa Ues Ini Umar Usman Ali Semua Para Sahabat Siapa Hebat Kali Ues Padahal Bukan Sahabat Dia Tabi'in Karena Tidak Berjumpa Dengan Nabi Lah Umar Ini Orang Yang Pengen Tahu Tentang Ues Ben Amir Al-Qarani Ketika Dia Jadi Khalifah Setiap Ada Rombongan Haji Dari Yaman Selalu Dicegat Sama Umar Afikum Kata Mereka Nggak Ada Nunggu Tahun Depan Lagi Datang Lagi Kafilah Dari Yaman Dicegat Lagi Afikum Ues Ada Ues Nggak Tunggu Tahun Depan Lagi Jadi Setiap Tahun Umar Itu Mencegat Kafilah Dari Yaman Sampai Suatu Ketika Mereka Mengatakan Ya Ada Orang Namanya Ues Karena Ketika Ibunya Sudah Meninggal Tinggal Dia Bisa Haji Kata Umar Punya Apa Maka Dia Kemudian Sementara Waktu Dia Bekerja Kepada Seorang Kaya Yang Banyak Ternak Dia Merawat Mungkin Beberapa Hari Untuk Mengumpulkan Biaya Supaya Bisa Makan Ketika Haji Mereka Menyebut Tempat Umar Membawa Ali Bin Nabi Talib Dicarinya Ketempat Itu Rupanya Ada Orang Sedang Solat Ya Kemudian Diperhatikan Oleh Umar Bin Khotam Dan Dicocokkan Dengan Ciri Ciri Yang Disadakan Rasul Setelah Nampak Hanya Betul Ini Ues Kemudian Mengatakan Apakah Enggak Ues Kata Ues Tidak Saya Abdullah Saya Hamba Allah Kata Umar Semua Orang Itu Abdullah Hamba Allah Saya Ingin Tahu Nama Yang Diberikan Ibumu Kepadamu Amin Yang Aku Saya Adalah Ues Siapa Bapak Abdullah Semua Bapak Abdullah Saya Ingin Nama Bapak Yang Diberikan Nenek Kepada Bapak Baru Dia Naku Namanya Amir Engkau Ues Ibn Amir Al-Quran Kemudian Dibuka Bajunya Ada Bekas Penyakit Albina Yang Disasakan Satu Dinar Langsung Dipeluk Dan Mengatakan Ya Ues Nabi Bersabda Begini Aku Minta Doa Doanya Cuma Satu Mintalah Kepada Allah Agar Allah Mengampuni Dosa Itu Saja Minta Umar Itu Coba Bayangkan Kalau Kita Datang Kepada Ues Tolonglah Doakan Saya Kaya Beli Mobil Cepat Kawin Jadi Kalau Umar Hanya Minta Doanya Ues Supaya Diampuni Tapi Ues Mengatakan Kau Lebih Utama Daripada Diri Kau Seorang Sahab Amir Allah Tetapi Akhirnya Pun Dia Mendoakan Tetapi Mengatakan Jangan Pernah Cerita Kepada Siapa Siapa Cukuplah Engkau Saja Wahai Amir Abis itu Ues Ditanya Kau Nggak Kemana Wahai Ues Dia Mengatakan Aku Ingin Jihad Ke Syam Maka Dikabulkan Umar Diberangkatkan Dia Ke Syam Dan Ikut Berjihad Membuka Persia Di sana Intinya Bahwa Rasul Menghabarkan Tentang Ues Nah Ini Berikan Mujizat Rasul Tak pernah Berjumpa Tapi Rasul Menghabarkan Tentang Ues Dan Mujizat Nabi Sallallahu Sallam Adalah Nabi Sallallahu Sallam Pernah Menggendong Hasan Dan Pusat Cucu Nabi Anak Rasul Itu Tidak Maksudnya Anak Laki Laki Rasul Kan Meninggal Dunia Semuanya Kenapa Nabi Tidak Boleh Punya Anak Laki Laki Hidup Ada Beberapa Alasan Karena Kenapa Kosim Meninggal Di usia Dua Tahun Kemudian Kosim Ini Lahir Sebelum Rasul Diangkat Jadi Nabi Dan Itu Anak Pertama Di usia Dua Tahun Dia Meninggal Kemudian Setelah Meninggal Rasul Langsung Punya Empat Anak Sekaligus Semua Perempuan Berturut Zainab Lahir Habis Rukoya Lahir Umukul Lahir Fatima Lahir Kemudian Habis Itu Punya Anak Laki-Laki Lagi Setelah Diurus Jadi Nabi Namanya Abdullah Makanya Oleh Rasul Kemudian Dijuduki At-Tayyib Atau At-Tahir Orang Baik Karena Diutus Setelah Jadi Nabi Tapi Sayang Belum Genap Dua Tahun Disusui Meninggal Sedih Khadijah Sebab Itulah Kemudian Rasul Sedih Makanya Kemudian Khadijah Mengambil Anak Angkat Namanya Zaid Iban Aritha Untuk Mengobati Rasul Juga Karena Anak Laki-Lakin Meninggal Semua Maka Dicarikan Budak Namanya Zaid Iban Haritha Diangkat Jadi Anak Angkat Sebagai Ganti Daripada Putra-putra Beliau Meninggal Kemudian Di akhir Hidup Rasul Allah Takdirkan Punya Anak Lagi Tapi Bukan Dari Khadijah Sudah Meninggal Sudah Hijrah Dan Itu Di akhir-akhir Kehidupan Beliau Dari Mariah Budak Yang Yang Dihadiahi Oleh Mukaukus Raja Mesir Dari Nabi Namanya Mariah Kibut Yang Diga Uli Rasul Punya Anak Ibrahim Baru Setahun 6 Bulan Meninggal Ibrahim Pertanyaannya Kenapa Anak Laki-laki Nabi Harus Meninggal Semua Kata Para Ulama Sebab Kebiasaan Para Nabi Kalau Punya Anak Hidup Sampai Besar Pasti Akan Mewarisi Jadi Nabi Pasti Jadi Pewaris Punya Anak Ismail Jadi Nabi Ishad Punya Anak Ayub Jadi Nabi Ayub Punya Anak Yusuf Jadi Nabi Dan Zakaria Punya Anak Yahya Jadi Nabi Nabi Daud Punya Anak Sulaiman Jadi Nabi Seandainya Anak Rasul Hidup Sampai Dewasa Jadi Nabi Sementara Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Rasul Yang Mengatakan Nabi Tidak Ada Nabi Sepeninggal Dan Allah Mengatakan Khotaman Nabi Penutup Para Nabi Kalau Nabi Sudah Ditutup Rasul Berarti Tidak Akan Diwarisi Makanya Tidak Ada Hidup Anak Anak Karena Kenabian Itu Dari Jalur Laki Laki Hassan Dan Hussein Dari Jalur Perempuan Fatimah Makanya Tidak Jadi Nabi Karena Nabi Dari Jalur Laki Laki Semuanya Makanya Kemudian Hassan Dan Hussein Ya Ya Ketijai Nabi Cucu Nabi Saja Kemudian Alasan Yang Kedua Kata Para Ulama Kalau Seandainya Anak Nabi Ada Yang Sampai Dewasa Maka Akan Terjadi Pengkultusan Ya Kan Sekarang Keturan Nabi Banyak Yang Dikultuskan Ya Kan Habaib Habaib Itu Ya Kadang Terlalu Orang Mengkultuskan Padahal Membedakan Orang Dan Kemuliaan Itu Adalah Takwah Takwah Seseorang Kepada Allah Azza Wajah Rasul Itu Pernah Menggedong Hassan Dan Hussein Kemudian Hassan Dan Hussein Ini Salah Satu Dari Dua Cucuku Ini Kata Rasul Akan Ada Yang Mendamaikan Kekuatan Kau Muslimin Yang Sedang Berhadapan Dan Siap Bunuh Bunuhan Rupanya Betul Di Saat Khalifah Bakar Sudah Tidak Umar Sudah Tidak Uthman Meninggal Disini Mulai Cek Kubu Muawiyah Dan Kubu Ali Ketika Ali Meninggal Tahtanya Jatuh Kepetangan Hassan Hassan Lebih Banyak Dukungannya Dibandingkan Bapaknya Kalau Dia Mau Menyerang Muawiyah Menang Tetapi Hassan Tidak Dia Serahkan Kekuasaannya Kepada Muawiyah Dia Tidak Menjadi Khalifah Hanya 6 Bulan Dan Ketika Itu Disebut Amul Jamah Dan Betulah Sabda Nabi Diantara Dua cucu Ada Yang Mendamaikan Kalau Hassan Ketika Terhasut Tidak Boleh Menyerahkan Perang Bisa Bunuh Bunuhan Banyak Orang Kubu Dukung Dibandingkan Dimas Tetapi Hassan Tidak Mau Sudah Tahu Ini Akan Banyak Korban Sudahlah Akhirnya Persis Seperti Sabda Rasul Khilafah Kenabian Itu 30 Tahun Ditutup Dengan 6 Bulan Khilafan Hassan Genap 30 Tahun Setelah Yang Ada Mulkun Warahmah Kerajaan Tetapi Diliputi Rahman Raja Pertama Muawiyah Bin Nabi Sufyan Sampai Kapan Sampai Tumbangnya Sampai Mulkun Warahmah Itu Sampai Mulai Dari Muawiyah Bin Nabi Sufyan Sampai Runtuhnya Turki Usman Itu Masih Khilafah Masih Berdasarkan Hukum Islam Walaupun Banyak Kedoliman Tetapi Masih Menerapkan Hukum Islam Ya kan Baru setelah Khilafahnya Usman Baru Sudah Kekuasaannya Sudah Banyak Kedoliman Diktator Dan begitu Selusnya Dan Nanti Di akhir zaman Khilafah Mubah Itu Akan Muncul Ketika Munculnya Imam Mahdi Tapi Yang jelas Bahwa Disini Rasul Mengatakan Kepada Dua Cucunya Ini Menjadi Sebuah Kenyataan Dan ini Mujizat Ya Mujizat Yang Allah Subhanahu Berikan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Juga Rasul Memprediksi Dengan Wahyu Tentunya Kematian Usman Ya Usman Winafman Kan Sudah Diprediksi Sama Nabi Ketika Abu Bakar Masuk Kata Rasul Habarkan Kepada Abu Bakar Dia Di Sorga Umar Masuk Kata Rasul Habarkan Kepada Umar Dia Di Sorga Usman Masuk Kata Rasul Habarkan Dia Di Sorga Tetapi Ada Tetapinya Habar Gembirakan Kepada Usman Dia Akan Masuk Sorga Tapi Dia Akan Dapatkan Masalah Besar Kata Rasul Akan Dapat Musibah Besar Dia Dan Allah Sudah Memberikan Baju Kekhilafahan Kalau Ada Yang Merebut Jangan Kau Lepaskan Kata Rasul Kan Betul Ketika Datang Orang-orang Sabai Meminta Agar Usman Turun Atau Mati Tapi Dia Teringat Dengan Sabda Rasul Engkau Akan Diberikan Baju Kehilafahan Kalau Ada Yang Mencabut Jangan Kau Lepas Walaupun Sampai Mati Akhirnya Meninggal Usman Karena Mempertahankan Selaku Pemimpin Dan Itu Kebijakan Usman Seandainya Usman Bin Afal Ketika Itu Melepas Kepemimpinan Maka Kepemimpinan Akan Menjadi Mainan Asyik Setiap Ada Orang Meminta Turun Turun Kan Ribut Sebuah Negara Kalau Seperti Tapi Usman Tidak Dan Itu Kainah Al-Sunnah Seperti Itu Mempertahankan Pemerintahan Kemudian Diantara Mujizat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Adalah Nabi Sallallahu Menghabarkan Tentang Kematian Amar Bin Yasir Amar Ibn Yasir Jadi Ketika Rasul Sampai Di Madinah Sedang Membuat Mesin Nabawi Kan Gotoh Royong Angkat Batu Satu Satu Amar Bin Yasir Ini Bukan Satu Batu Yang Diangkat Kalau Orang Itu Satu Batu Tiga Batu Dia Diangkat Karena Kuat Amar Itu Fisiknya Amar Bin Yasir Itu Rasul Mengatakan Amar Amar Dipujinya Habis Tapi Di Ujung Ujung Rasul Mengatakan Satak Tulu Kafiatun Bagia Amar Nanti Aku Akan Dibunuh Para Pemberontak Rupanya Betul Ketika Terjadi Perang Antara Muawiyah Dengan Ali Amar Meninggal Dalam Perang Sifid Dan Amar Dikubu Siapa Dikubu Ali Tetapi Disini Walaupun Muawiyah Dianggap Pemberontak Tetapi Kita Tidak Bisa Mencerah Muawiyah Karena Muawiyah Sahabat Nabi Muawiyah Penulis Wahyu Nabi Dia Melakukan Seperti itu Karena Istihad Seorang Mustahid Apalah Beristihad Salah Tetap Dapat Pahala Kalau Kita Betul Saja Salah Salah Karena Kita Bukan Seorang Mustahid Jangan Coba Beristihad Kemudian Juga Nabi Rasulullah Menghabarkan Tentang Handola Handola Itu Yang Meninggal Dalam Perang Belum Mandi Junuh Jadi Habis Menggaul Isterinya Tiba-tiba Datang Panggilan Jihad Ya Kudakuda Allah Bersiap Perang Belum Sempat Mandi Junuh Sudah Baris Akhirnya Mati Dalam Peperangan Mati Syahid Kata Rasul Handola Ghasilul Malaika Dia Jasadnya Sedang Dimandibesarkan Para Malik Disebut Ghasilul Madanika Luar biasa Dan itu Mujizat Rasul Mampu Menghabarkan Perkara-perkara Yang gait Kemudian Juga Di antara Mujizat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Tentang Kisah Khobab bin Arab Khobab Ibn Arab Jadi Khobab bin Arab Itu kan Dibeli Oleh Tuannya Karena Dia Seorang Pandi Besi Tuan Itu Punya Bengkel Pembuatan Senjata Akhirnya Nyari Budak Dapatlah Khobab Di pasar Tukat Karena Dilihatnya Khobab Ini Orangnya Kebal Ar Bisa Untuk Bekerja Di pandai Besi Dibeli Jadi ketika Dia jadi Pandai Besi Bekerja Kepada Tuhannya Allah Tadirkan Khobab Ini Tertarik Masa Islam Ketahuan Sama Tuhannya Setiap Hari Disiksa Dengan Cara Dibakarkan Besi Kemudian Disundut Semua Badannya Tidak Ada Satupun Badan Tersisa Tercuali Sudutan Besi Khobab Binar Akhirnya Tahan Karena Hari Hari Disundut Besi Kayak Kita Disundut Rokok Panas Hari Hari Seperti Itu Siapa Yang Tahan Akhirnya Dia datang Kepada Rasulullah Rasul Sedang Bersandari Kiswah Ka'ban Kemudian Dia Mengatakan Ya Rasulullah Tidak Iba Melihat Kami Kata Nabi S.A.S. Ada Apa Wai Khobab Maka Khobab Mengatakan Ya Rasulullah Ala Tad'ulana Ala Tastang Thirlana Rasul Berdo'alah Kepada Allah Agar Allah Menyegerahkan Kemenangan Bagi Kita Saya Sudah Lelah Sudah Capai Seperti Ini Tapi Rasul Mengatakan Ya Khobab Diingatkan Tentang Umat Dulu Dulu Ada Orang Dikubur Hidup Hidup Mereka Tidak Meninggalkan Keimanan Ada Yang Digere Gaji Badannya Jadi Kokoh Dengan Keimanan Mereka Ya Khobab Kho Tergesa Nanti Loh Akan Ada Kemenangan Sampai Orang Berjalan Dari Sonah Hadrol Tidak Takut Kecuali Kepada Allah Sampai Di Diocapkan Seperti Itu Dan Betul Menjadi Sebuah Kenyataan Hadrol Maut Sonah Itu Kan Kinai Dari Negeri Yaman Negeri Yaman Semasa Islam Ya Dan Itu Menunjukkan Bahwa Mujizat Menyebar Sampai Kesini Bahkan Rasul Pernah Diperlihatkan Ujung Timur Ujung Barat Selatan Dan Utara Dan Itu Menunjukkan Islam Akan Sampai Ke Ujung Itu Dan Sekarang Sudah Menjadi Kenyataan Di Semua Benua Islam Sampai Kesini Islam Kemudian Juga Di Antara Berjalan Berapa 10 Menit Lagilah Ya Kan Saya Pun Sila Ini Lama Lama Pegel Juga Baru Sebuah Samurat Masalah Kemudian Juga Di Antara Mujizat Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Rasul Itu Pernah Mengatakan Kepada Sahabat Tentang Lala Rasul Mengatakan Apa Apabila Saya Masuk Nyemplung Disini Di Minuman Salah Seluruh Di Antara Kalian Kata Rasul Celupkan Dalam Ambil Buat Minum Kalau Mau Diminum Maksudnya Tidak ada Air Lagi Kalau Tidak Supaya Dibuang Saja Tidak Tidak Ada Air Lagi Cuma Itu Saja Tiba-tiba Ada Lalat Dan Kita Masih Butuh Dengan Air Itu Jangan Langsung Dibuang Celupkan Dulu Kenapa Karena Di Satu Sayap Terdapat Penyakit Dan Di Satunya Ada Penawarnya Sebagian Orang Meneliti Pihak Kedokteran Ahli-ahli Kesehatan Dan Terbongkar Memang Betul-betul Ada Jadi Penawar Racun Lalat Itu Ada Disitu Juga Ya Memang Allah Itu Terkadang Maha Adil Terkadang Kita Makan Duren Rupanya Obatnya Di kulit Duren Orang Kepatuh Ular Juga Obatnya Dari Bisa Ular Orang Kena Corona Rupanya Vaksin Dari Corona Jadi Memang Tidak Jauh Jauh Dari Situ Obat Itu Diteliti Dan Itu Mujizat Nanti Kemudian Ketika Nabi Sallallahu Alhamdulillah Bicara Tentang Jumlah Persendian Manusia Zaman Dulu Mana Meneliti Persendian Berapa Jumlah Sampai Sejumlah Jumlah Sedetil Detil Rasul Tahu Siapa Yang Nabi Sallallahu Alhamdulillah Sesungguhnya Allah Menciptakan Manusia Itu Dari Bani Adam Jumlah Persendian Itu Tiga Ratus Enampul Sendi Dan Setelah Diteliti Oleh Pakar Kesehatan Memang Ada Tiga Ratus Enampul Persendian Manusia Itu Menjadi Sebuah Kenyataan Diteliti Segitu Jumlahnya Kemudian Juga Ketika Rasul Menceritakan Proses Proses Manusia Kehamilan Janin Yang 40 Segumpal Sperma 40 Berikutnya Segumpal Darah 40 Berikutnya Segumpal Daging Sampai Ditupkan Ruh Dan Begitu Serusnya Itu Semua Adalah Mujizat Menunjukkan Bahwa Ini Salah Satu Mujizat Yang Luar Biasa Jadi Secara Kesimpulan Begini Saja Jadi Mujizat Rasul Itu Tentu Yang Paling Besar Al-Quran Kalau Kita Bicara Jajul Quran Luar Biasa Ya Quran Itu Ditinjau Dari Aspek Sejarah Aspek Sains Aspek Macam Macam Ya Itu Sudah Dibuktikan Kebenaran Al-Quran Itu Karena Itu Memang Mujizat Luar Biasa Orang Arab Saja Yang Pasir Bahasa Arab Tidak Bisa Mendatangkan Satu Ayat Satu Surat Karena Luar Biasa Ilmu Bahasanya Itu Ya Banyak Orang Orang Mendengar Quran Itu Gara Gara Mendengar Islam Gara Gara Mendengar Quran Contohnya Umar Bin Khotog Orang Kan Banyak Menceritakan Umar Itu Kalau Masuk Islam Ketika Dia Membunuh Nabi Kemudian Dihadang Oleh Seorang Sahabat Yang Menyembunyikan Keislamannya Kemudian Ditanya Umar Kau Mau Pergi Kemana Kata Umar Membunuh Si Muhammad Kata Orang Ini Mengatakan Mau Kau Habarkan Ada Perkara Lebih Besar Daripada Kau Datang Ke Rumah Dari Arkom Kenapa Adek Fatima Datang Dia Rupanya Fatima Dengan Saidi Sedang Membaca Quran Dengan Khobab Umar Mendobrak Rumahnya Dipukul Fatima Dia Menyesal Karena Sudah Memukul Adanya Suruh Mandi Baca Quran Masuk Islam Ini Riwayat Lemah Riwayat Ini Secara Matan Dan Sand Itu Lemah Kenapa Nggak Maksud Di Akal Masa Umar Suruh Mandi Dia Masih Kafir Apa Mangfaat Mandinya Orang Kafir Suruh Mandi Nggak Mangfaat Mandinya Kemudian Juga Nggak Mungkin Umar Sudah Memukul Fatima Sampai Berdarah Darah Tiba-tiba Suruh Mandi Lagi Emosi Masa Umar Mau Kayak Gitu Kan Gitu Jadi Pak Mengatakan Secara Sana Dan Matan Itu Lemah Riwayat Seperti Ini Lalu Kisah Yang Sohli Tentang Masuk Islam Yawar Itu Apa Riwayat Imam Mujahid Dan Riwayat Yang Paling Dengan Dalil Jadi Sebab Umar Masuk Islam Itu Karena Umar Itu Suatu Ketika Sedang Tuaf Di Ka'bah Rasul Sedang Soleh Kemudian Rasul Membaca Surah Al-Qaf Kemudian Setelah Rasul Membaca Surah Al-Qaf Bahwa Quran Itu Bukan Sihir Quran Itu Dan Yang Membacanya Rasul Itu Bukan Majnun Bukan Orang Gila Banyak Di Surah Al-Qaf Intinya Ketika Setelah Mendengar Surah Al-Qaf Itulah Umar Tersentuh Dengan Sebab Mendengar Surah Itulah Umar Masu Islam Dan Banyak Sahabat Yang Gara-gara Mendengar Surah Masu Islam Contohnya Zuber Bin Mut'ib Dia Sudah Membunuh Nabi Gara-gara Amannya Mati Di Perang Badar Datang Dia Kemudian Rasul Sedang Salat Madri Baca Surah Tuhan Dengari Baik-baik Surah Tuhan Kata Zuber Wallahi Hatta Kada Kalbian Yatir Demi Allah Hatta Kau Terbang Mendengar Surah Tiba-tiba Dia Masuk Islam Bukan Dia Hanya Mendengar Saja Orang Bisa Masuk Islam Tapi Aneh Coba Antum Datang Ke Orang Yang Sedang Duduk Antum Baca Quran Apa Tidak Lari Orang Salah Tempat Baca Quran Bukanya Masuk Setan Lari Orang Dibacakan Lari Jadi Dari Sini Quran Itu Aja Luar Biasa Jadi Mujizat Rasul Itu Ada Yang Sudah Terjadi Dan Tidak Mungkin Berlalu Seperti Terbelahnya Bulan Tadi Ada Yang Terus Berlangsung Sampai Kiamat Seperti Al-Quran Ada Yang Belum Terjadi Contohnya Seperti Rasul Menghabarkan Tanda-tanda Kiamat Munculnya Dajjal Turun Ya'i Seadanya Ya'jus Dan Ma'jus Dan Begitu Sampai Adanya Api Yang Mengiring Manusia Ke Negeri Itu Inti Daripada Mujizat Yang Jelas Imam Nulkoyim Sampai Menjumlah Mujizat Rasul Itu Seribu Lebih Luar Biasa Mujizat Rasul Makanya Ini Yang Saya Baca Ini Tidak Sampai 50 Padahal Saya Sudah Meringkas Sampai 100 Karena Akhlak Akhlak Rasul Itu Juga Mujizat Contoh Yang Paling Mudah Saja Rasul Itu Suka Senyum Dia Itu Berbuka Masam Satu Kali Ketika Berdakwah Di Hadapan Orang Qures Datang Abdullah Ibn Maktub Itu Saja Muka Masam Habis Ditegur Rasul Tidak Pernah Kalau Kita Masam Terus Muka Ada Masalah Sedikit Orang Senyum Terus Atau Contoh Rasul Tidak Menceram Itu Mujizat Sampai Akhlak Akhlak Mujizat Rasul Sampai 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 sub indo by broth3rmax